Sampai sekarang air masih belum sempur. Banjir yang terjadi di Kabupaten Natuna beberapa hari lalu menenggelamkan puluhan rumah. Bahkan tinggi banjir di beberapa tempat bisa mencapai pinggang orang dewasa. Selain itu membuat kendaraan menjadi mogok akibat air masuk ke mesin. Terkait hal ini, Wakil Bupati Natuna meninjau sejumlah titik lokasi banjir. Banjir dianggap bahwa alam sudah tidak dapat menampung air. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah akan mendesain sistem drenase terpadu untuk kota Ranai. Terutama sungai Ranai yang akan dijadikan kanal untuk mengendalikan banjir agar lebih bagus. Selain itu konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap potensi banjir yang akan terjadi. Kita harus mendesain sistem drenase terpadu untuk kota Ranai ini khususnya. Kalau memang bisa sungai Ranai itu dijadikan kanal, untuk pengendali banjir itu jauh lebih bagus. Karena sungai itu lebih artistik daripada kanal buatan. Karena sungai itu bentuknya kan dia alami. Kalau bisa sampai dijadikan untuk pompong-pompong berlapuh di dalam situ kan lebih keren jadi lanmak kita. Tapi apapun, ya itu berarti biar ahlinya lah yang penting kita sekarang bahwa kita membutuhkan sistem pengendali banjir atau drenase yang terpadu. Yang kedua bahwa semua pembangunan kita harus berwawasan lingkungan. Rodial Huda juga meminta peran serta lurah, khususnya empat lurah di wilayah Benguran Timur yang menjadi langganan banjir, untuk agar memantau wilayahnya masing-masing. Seduruh lurah diminta untuk turun ke lapangan bukan di kantor saja. Dari Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Alvi Alrasid, AINews melaporkan.